Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wafihi masta'inu ala umurid dunia wad-din La khawla wa la kuwata illa billahil aliyyil azim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'ad Jamaah Al-Fatih channel dan sahabat youtube Dimanapun anda berada Pertama mari kita bersama untuk mengawali pertemuan kita kali ini Dengan ungkapan rasa syukur Atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami Untuk berbagi sesuatu yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita Ada pun temanya yaitu tentang sholat edukha Sedangkan judulnya Setelah edukha Wirid dan berdoa Serahkan semua pada Allah Dengan baca Ini agar Hajat cepat terkabul Kami percaya bahwa sahabat Al-Fatih Adalah Ahli sholat edukha Karena memang sholat edukha itu Sangat dianjurkan oleh Nabi Karena Manfaatnya sungguh luar biasa Salah satu diantaranya Jika kita mengamalkan sholat edukha Maka kita akan digolongkan Pada orang-orang yang suka bertobat Begitu pula kita Akan digolongkan kepada orang-orang yang Pandai Membaca Al-Quran Bahkan lebih dari itu Ada kebutuhan kita Tentang rezeki Juga akan dicukupi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namun jika Anda Sudah menjalankan sholat edukha Sudah wirid Dan juga berdoa Belum Ada perubahan Maka Saatnya Kini untuk Mendengarkan video ini Mudah-mudahan bermanfaat Mungkin Anda Kurang Menambah satu lagi Yaitu Berserah diri kepada Allah Jangan mengatur kepada Allah Tapi menyerahkan Semua Amal kebaikan Yang berupa sholat edukha Wirid dan doa Serta hajat kita Yang kita inginkan Itu semuanya Diserahkan kepada Allah Dengan Membaca Doa khusus ini Maka insya Allah Dengan doa khusus ini Semua Hajat yang kita inginkan Akan di Luluskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun doa ini Diambil dari firman Allah Yang ada di dalam Kitab Suci Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 127 Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Takobbal Mina Innaga Antas Sami Ul-Alim Doa ini memang pendek Tetapi doa ini Adalah Doanya Nabi Ibrahim A.S. Yang Doanya itu Dikabulkan Dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jika kita Mengamalkan Sesuatu Kebaikan Dengan Mencontoh Kebaikan Yang sudah Diamalkan Oleh para Rasul Terdahulu Maka Sangat mungkin Doa kita Akan segera Dikabulkan Adapun Artinya Adalah Wahai Tuhan kami Terimalah Daripada Kami Atau Amalan kami Yang Berupa Tadi Suat Duka Wirid Dan Berdoa Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Quran Surat Al-Baqarah Ayat 127 Doa ini Menegaskan Kepada kita Bahwa Segala Sesuatu Amal Kebaikan Yang sudah Kita kerjakan Harus Mendapatkan Ridho Allah Terlebih Dahulu Maka Dari itulah Doa ini Sangat Baik Diucapkan Dengan Niat Berserah Diri Agar Mendapatkan Ridho Allah Setelah Kita Mengerjakan Amal Kebaikan Yang kami Sampaikan Disini Adalah Tentang Duhah Wirid Dan Berdoa Itu adalah Amal Kebaikan Insyaallah Dalam Beberapa Minggu Berikutnya Atau Bulan Berikutnya Atau Waktu Yang Ditentukan Oleh Allah Doa Kita Akan Segera Dikabulkan Dan Akan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Serahkan Setelah Kita Luka Setelah Kita Wirid Setelah Kita Berdoa Lalu Serahkan Semuanya Dengan Cara Membaca Doa Ini Yaitu Akan Akan Lebih Baik Jika Anda Setelah Selesai Luka Kemudian Wirid Kemudian Berdoa Anda Cobalah Berdiri Kemudian Mengangkat Tangan Dengan Membaca Allahu Akbar Kemudian Sujud Laha Ruku Sujud Kemudian Anda Berdoa Dengan Doa Ini Minimal Anda Baca Tiga Kali Kemudian Serahkan Semuanya Kepada Allah Setelah Anda Baca Rupbana Tagobal Minna Inna Kaantas Samir Alim Dalam Posisi Sudut Tiga Kali Rupbana Tagobal Minna Inna Kaantas Samir Alim Dengan Suara Yang Lembut Suara Yang Rendah Insya Allah Karena Saat Itulah Saat Yang Paling Makbul Untuk Berdoa Yaitu Dengan Sudut Baca Tiga Kali Minimal Kemudian Setelah Itu Anda Serahkan Semuanya Kepada Allah Dan Insya Allah Dengan Demikian Apa Yang Anda Inginkan Yang Anda Hajatkan Akan Segera Terkabul oleh Allah Subhanahu Wata'ala Berkat Wasilah Doa Nabi Ibrahim Yang Sungguh Sangat Luar Biasa Mustajab Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Ada Kekurangan Kehilapan Kami Mohon Yang Setelah Akhir Kalim Bindahi Taufiq Wala Jai Wala Barukah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh